Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Music Talk. Kita sekarang lagi ada di sebuah studio yang keren banget, J Tune Studio bersama sebuah, eh sebuah seorang. Saya buah dari ayah dan ibu saya, bener juga sih. Betul, betul, betul. Hari ini kita kedatangan tamu yang gokil sih buat saya sendiri, ini merupakan sebuah kesempatan yang spesial banget bisa ngobrol hari ini. Bersama, please welcome Pak Sidney Moheddy. I'm honored man, beneran asli, saya dari dulu ngefans banget. Seorang pengajar, teacher of all teacher, vocal coach dari semua vocal coach. So, thank you so much. Udah diminta untuk sharing atau untuk interview. Thank you so much. Oh, yang pasti kehadiran lo disini. Mungkin bukan disini doang ya, setiap kali gue ketemu lo, itu selalu sinar yang nyampe ke gue tuh vibe-nya selalu positif, selalu happy. Gitu maksudnya. Kita ada temen udah lama juga soalnya ya. Udah lama. Udah lama udah kenalnya. Betul. Dan yang pasti gue juga baru tau ternyata, seorang Sidney Moheddy selain musisi, pastor, ternyata dia juga visual artist. Yes. Profesional. Profesional sih kepinginnya nantilah suatu hari kelak lah ya, karena memang studiku tuh dulu, malah scholarshipnya, biasiswanya malah untuk ngegambar, ngelukis. Gitu. Kalau mau liat karya-karyanya bisa liat dimana nih. Nanti kali kan aku pingin ngikutin jejak ini nih, NFT-NFT-nya nih kan, one day kan ya. So. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Yang pasti musik-musiknya dari Sidney Moheddy, udah menginspirasi banyak manusia ya, gak cuman di Indonesia doang, tapi di seluruh belahan dunia ya, termasuk saya sendiri ya. Terima kasih. Itu bener-bener. Thank you so much for the inspiration. Thank you. Thank you. Kemarin tuh terakhir gue tuh menitikan air mata. Waduh. Dengerin. Waduh. Oh serius, gue dengerin Only You. Oke. Lihat videonya dan gue kayak, oh my god ini bener-bener menyentuh banget, dan gue pengen banget ngomongin itu. Tapi sebelumnya. Oke. Gue pengen ngajak penonton dan singer semua, untuk mundur boleh ya. Boleh banget. Biar teman-teman disini tau nih ngeliat. Karena gini, show ini adalah tentang menginspirasi. Yes. So banyak teman-teman yang nonton disini, mereka baru, memulai. Oke. Karirnya. Dan banyak yang wondering, gue mau ngapain ya dengan talent gue. Mau ngapain ya dengan. Pertanyaan sejuta umat itu kan. Sejuta umat. Apa yang harus kulakukan dengan hidupku. Ini pertanyaan sejuta umat. Betul. Dan ya gue, gue sangat berharap banget, teman-teman bisa selain terhibur dari obrolan kita, juga bisa menarik inspirasi gitu. So izinkan gue untuk mundur sedikit ya. Siap. Waduh, jangan kebanyakan tapi mundur. Jangan kebanyakan ya. Oke. Nah gue denger nih, katanya Sidney Mohede, dari umur, dari kelas 3 SD udah menang lo menyanyi katanya. Bener gak sih? Jadi, jadi, waduh. Jadi ini kan aku umurnya nih bentar lagi 50 nih ya. Jadi aku, I was born in 73. Jadi sebenernya aku udah gak muda-muda amat. Meskipun keliatannya masih muda dikit kan ya, masih muda lah ya. Jadi pada waktu aku SD di Jakarta, so cut the long story short, aku tuh dulu kelas 4, 5 SD itu pindah ke luar negeri. Tetapi sebelumnya aku di Jakarta. Nah di Jakartanya itu sekolah katolik dan ada kur. Biasalah paduan suara gitu kan. Aku cowok, anak cowok satu-satunya dalam kur itu. Jadi mau gak mau karena kebanyakan kalau paduan suara katolik, itu solo-solo nyanyi-nyanyi solonya itu buat suara tenor. Oke. Karena aku satu-satunya cowok, mau gak mau dikasihnya ke aku karena gak ada kandidat lain gitu kan. So, ya itulah dari sekolah di SD ku di Tebet itu, disuruh untuk ikutan lomba nyanyi dan lain sebagainya. Dan bisa menang, menang ya meskipun gak juara satu, juara tiga kalau gak salah ya. Cuman waktu itu aku inget banget ada Novia Kolopaking. Ini jamannya, ya yang sekarang kita ya udah seumuran gitu kan ya. Tapi jaman-jaman itu, ya itu sangat menyenangkan. So dari kecil memang seneng, seneng bernyanyi. Mungkin juga karena keluarga orang menado. Jadi kan ya udah ada, darahnya udah ada lah ya. Cuman ya gitu. I just love anything yang kreatif, anything to do with music, with arts. Emang dari kecil memang udah seneng. Ya, ya, ya. So Sydney Muhede tahun 95 ya balik? Jadi aku dari umur berapa tuh? Dari umur 9 tahun, 10 tahun pindah ke luar negeri ke Amerika. Di Los Angeles cukup lama. Sampai akhirnya aku umur 22 di tahun 95. Oke. Baru pulang ke Indonesia. Bermusik berarti sejak? Nah, jadi waktu aku di Amerika. Karena memang aku kan di rohani ya nyanyinya. Jadi, waktu itu kita di gereja. Dan salah satu apa ya dibilangnya yang untuk pelayanan di gereja. Ya udah pasti di musik. Karena yang lain-lainnya aku gak terlalu jago disuruh masuk di musik. Jadi dari umur 17 tahun sebenernya emang udah di dalam dunia musik rohani. Oke. Dari Amerika. Nah 5 tahun kemudian umur 22 pulang ke Indonesia tahun 95 itu. Gak tau kenapa ya memang di pertemukan dengan orang-orang yang sudah ada di dunia musik rohani di Indonesia. Jadi dari tahun 95 ya udah gaspol aja terus tuh sampe sekarang 2022. Masih, masih ada dalam apa ya ini ya. Bukan industri sih ya tapi ya dalam teman-teman dunia musik rohani ini masih sama. Sampai hari ini. Dulu itu kan berarti lu juga mendirikan True Worshippers ya. Yes. Bersama dengan teman-teman yang lain betul. Betul. Nah waktu itu apa gak ada apa misalnya kepikiran untuk ke sekuler gitu. Well jujur jadi sebenarnya dari tahun 95-96 yang tadi aku bilang kan dipertemukan dengan orang-orang yang memang ada dalam dunia musik rohani Indonesia. Jadi aku juga ada band lain namanya Giving My Best Gmb. Setelah itu juga ada True Worshippers yang setelah itu menjadi JPCC Worship. Kalau ditanya apakah mau masuk ke sekuler, jadi sebenarnya tawaran ada. Tawaran, beberapa tawaran untuk bikin album sekuler ada. Cuman mungkin lagi ya karena aku selalu bilang bahwa ini adalah panggilan hidup sih ya. Ya. Untuk aku gak tau kenapa saya ngerasa bahwa semua talenta saya, semua bakat saya itu berasal dari sang pencipta dan saya ingin kembalikan lagi kepada sang pencipta. Jadi saya gak bilangin bahwa semua orang pemusik atau penyanyi harus seperti itu. Cuman ini buat saya I felt very strongly bahwa pada waktu itu meskipun dapet tawaran untuk bikin album. Saya ingin banget tahun 99 salah satu label besar Indonesia kepingin saya bikin menjadi kayak artis solo. Vokal untuk cowok pada waktu itu gak banyak. Ya. Jadi teman-teman yang lain juga udah bilang udah kerjain kerjain aja lah album sekuler. Cuman gak tau kenapa pada waktu itu saya mikirnya gini. Aduh kalau aku ngerjain yang sekuler pasti my passion atau my heart untuk melayani. Karena memang saya senangnya dalam pelayanan pasti akan berubah. Dalam arti waktu saya juga pasti gak akan sama. Untuk saya bisa beribadah di hari Minggu juga mungkin karena saya harus pergi touring segala macem. Pasti berubah nah ini yang tahun 99 akhirnya saya kembali ke label tersebut dan saya bilang saya menolak gitu. Padahal tawarannya pada saat itu untuk seorang Sydney Muhede yang masih umur 26 tahun dan butuh duit bener-bener waktu itu kere banget gitu kan. Struggling secara financial itu sebenarnya tawaran yang sangat luar biasa. Cuman gak tau kenapa hati saya cuman bilang kayaknya saya harus tolak deh hati saya tetap dalam pelayanan. Dan sekarang ya udah berapa tahun nih udah jadi udah dari 99 udah 23 tahun ya. 23 tahun lewat dan saya tetap menganggap itu keputusan yang sangat baik dalam hidup saya. Itu luar biasa karena setahu saya ya teman-teman Singers ya umur-umur 25-26 itu kita lagi bingung. Gue mau ngapain sama hidup gue dengan aduh dengan segala macem kekhawatiran. Bagaimana kamu menemukan kayak bagaimana kamu memutuskan pada tahun yang sangat muda. Ya. Gue mau melakukan ini. Rohani. Dan gue pikir itu adalah keselamatan yang gue pikir terjadi dalam hidup gue ya. Karena dari sejak umur 17 itu yang aku cerita aku terlibat dalam musik rohani dan pelayanan. Aku sudah tahu kayak dalam hati gue meskipun gak jelas ya pulang ke Indonesia aja gak kepikiran sebenarnya. Cuman aku sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang memang Tuhan mau aku kerjain dalam hidup. Bentuknya kayak apa dari umur 17, umur 22, 25 gak tau. Cuman aku sangat menikmati setiap langkah gitu. Semua prosesnya dari pulang ke Indonesia nya, dari bener-bener hidup mulai dari nolnya. Kenal sama orang, bangun karir, belajar nulis lagu, belajar bermusik, belajar aransemen, produksi dan lain sebagainya. Aku sangat menikmati setiap langkah gitu. Jadi setiap ada tawaran yang untuk aku keluar dari jalur, kayak udah ada yang kayak apa ya? Hati dalam hati kayak enggak ah. Meskipun kalau dilihat secara mata jasmani menggiurkan. Iya. Iya kan? Tapi itu cuma sesuatu yang aku rasa kita sebagai manusia, ketika kita menemukan tujuan itu, makanya aku selalu bilang, jangan menikmati pasienmu, menikmati tujuanmu. Karena seringkali anak-anak muda tuh bilangnya, oh gue mau menikmati pasien gue. Tidak, tidak, tidak. Jangan menikmati pasienmu. Karena pasien tuh belum tentu. Belum tentu menjadi tujuan. Tapi kalau kamu menikmati tujuanmu, nah pertanyaannya selalu, nemuin tujuannya gimana? Nah itu yang aku selalu bilang. Balik lagi sebagai orang rohani saya bilang, kita harus kembali kepada sang pencipta. Lo yang ciptain dia kok, kan dia yang menciptakan kita. Jadi kalau dia yang menciptakan, kenapa aku nanyanya sama orang lain? Lebih baik aku tanya sang pencipta, tujuanku apa? Nah kalau kita udah ngerti itu, kerjain aja, mau susah kek, mau lewat badai kek, mau hujan kek, mau banjir kek, lewatin aja namanya juga kita udah dapet tujuan. Ya kan? Ah, gitu. Aduh aduh temen-temen please ya dengerin ya, ini penting banget ya. Jadi tujuan. Ya itu tujuan. Itu tujuan. Wow, ini pasti banyak temen, karena gini kalau dilihat dari chart di Youtube, banyak pemirsa nih ceritanya, itu usianya 18 sampai 25. Mereka juga, serima kalau misalkan kita lihat komen-komen di Youtube, banyak yang bertanya-tanya. Dan gue pikir tujuan. Iya. Itu yang aku rasa sih, di jaman sekarang ini PR terbesarnya kita ya, karena, kita gak pernah ada di generasi dimana, opsinya tuh segini banyak dalam kehidupan. Belum pernah. Jaman, oh masih muda, oh masih muda. Oh masih muda. Jaman gue masih muda. Iya. Kita kan yang namanya, trajectory of life-nya tuh, atau karir, atau ngapain itu, cuman itu-itu aja kan, kamu mau jadi dokter, insinyur, mau jadi kerja di bank, cuman sekarang ini, generasi kita nih diberikan opsi untuk ngapain tuh banyak banget. So, no wonder, kalau banyak anak-anak muda yang jadi kayak kebingungan, gue nih harus ngapain ya. Karena memang opsinya jadi luar biasa beragam, kalau kamu mau jadi, sekarang gini, mau ngambil kuliah musik, kuliah musik aja sekarang udah kayak, kamu mau kuliah untuk musik buat game, kamu mau untuk orkest, kamu mau untuk, it's just so many different things. Zaman dulu kan, music aja ya, music aja gitu kan. Iya. So, i think ini yang, yang aku rasa, homeworknya kita sebagai yang generasi yang mungkin lebih tua, lebih punya banyak pengalaman, bisa bantuin mereka, teman-teman yang lebih muda untuk, menemukan, so what is that purpose? Karena purpose kita, pasti gak jauh dari kekuatan kita. Gak mungkin jauh. Artinya gini, purpose hidup saya gak mungkin jauh dari, apa yang talenta yang sang pencipta udah kasih dalam hidup saya dong. Iya dong, kalau misalnya, aku dikasih Tuhan suara untuk bermusik, berkreasi dan lain sebagainya, ya tapi gak jago matematika nih, aku bodohnya di matematika gitu kan, gak mungkin kan aku disuruh Tuhan, kamu harus jadi akuntan gitu kan, aku gak bisa ngitung gitu kan. So, aku selalu bilang sama anak muda, tujuanmu selalu berkaitan dengan kekuatanmu. Nah, gampangnya kalau gitu nanya, so what are you good at? Lu jagonya apa? Karena itu bisa akan, menunjukkan nih kira-kira arahnya kemana, jalur kehidupan kita gitu. Penting banget, penting banget. Penting banget, penting banget. So, kita berdua tentu sudah, maksudnya kita bergerak di musik sudah cukup lama, dan kita menyadari banget, yang pasti gue tau banget, bahwa si Nimo Hades yang menyadari bahwa, musik itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Uh, sangat. Sangat luar biasa dan, walaupun banyak orang-orang yang berkata, musik tuh banyak bawa pengaruh negatif misalnya, musik orang pesta-pesta, musik orang pokoknya ngajakin, yang kacau-kacau lah pokoknya. Tapi gak tau ya, ini pemikiran gue bahwa, ketika ada musik dipermanfaatkan untuk seperti itu, kita melawannya dengan, musik lagi. Betul. Nah, apa yang kamu pikirkan tentang, kekuatan musik dari Sydney Mohede? It's, musik itu sesuatu yang ada dalam DNA manusia, sejak kreasi. Bahkan, research menemukan, atau menunjukkan bahwa, manusia itu, lebih mengenal musik, atau nada, sebelum mereka bisa ngomong. Anak-anak kecil pun, saya punya tiga anak, dari kecil kalau kita mau ngajarin mereka sesuatu, pakenya apa? Pakai musik, pakai lagu. Mereka justru belajar alfabet, A, B, C, D, E, F, G. Jadi musik itu secara, apa, sebuah, power, itu yang sang pencipta udah berikan dalam kehidupan kita. It's in our DNA. Kemarin aku sempat sharing, bahwa, musik itu, research menemukan bahwa musik itu sangat beneficial for our body. Sangat beneficial dari, menghilangkan stress. Dan ini ada researchnya dari tahun ke tahun. Ya. Meningkatkan fungsi paru-paru, bisa live longer. Bahkan ada yang menemukan bahwa, pasien-pasien dementia, waktu diajarin untuk bernyanyi, to sing, itu mereka mempunyai daya ingat yang jauh lebih baik. Amazing. So, so musik singing is as old as time. Is as old as time. Nah cuman sekali lagi, sama seperti tools, it's a tool. Ini kan sebuah alat. Kita mau pake toolsnya itu, mau untuk yang sesuatu yang baik, atau yang jahat. Itu aja. Iya, bener banget. So tergantung dari kita manusianya. Saya gak pernah bilang bahwa musik itu jahat. Musik rock, kalau jaman dulu kan gitu kan, wow musik metal ini, atau musik ini punk rock ini. Tidak, tidak, tidak. Musik itu sendiri, tidak ada yang baik atau buruk. Iya. Karena itu hanya alat. Cuman kita mau dipakainya untuk apa, untuk membawa kita seperti apa. Karena musik itu kan, mengatakan diri diri ya. Ke jiwa kita. Makanya kita kalau dengerin lagu galau, kita bisa tambah galau. Iya kan, kalau kita lagi patah hati, dengerin musik yang galau, kita kan hati-hati di jalan. Langsung kan oh, Joji nya glimpse of us gitu. Kita dengerin gitu kan, tambah kayak oh my goodness. Karena musik punya kuat itu. Iya. Nah sekarang ya, ini yang mungkin kayak, lagi kayak aku bilang, karena aku kan di jalur rohani. Aku selalu bilang sama teman-teman, berarti kita harus bawa musik kita, untuk sesuatu yang positif. Itu dalam alat kita. Alat kita dalam tangan kita. Ya. Tinggal caranya kita mengemasnya seperti apa. Bener banget, bener banget. Oke, Sidney Mohede, adalah seorang yang, pasti bermain piano. Gak juga. pasti bermain gitar. Jangan mau. Canggung banget ini. Aduh. Oke. Dan suaranya sih gak usah tanya lagi ya, soal suaranya ya. Yang pasti juga, kemampuan menuangkan ide dan cerita, dalam sebuah kata-kata. So, bisa gak sih sharing ke kita semua, proses seorang Sidney Mohede, dalam menulis lagu. Maksudnya, sudah menulis lagu dari umur berapa coba sih? Dari, sekarang sih udah kayak, 27 tahun apa 26 tahun kayaknya. Udah lama sih ya, kalo menulis lagu emang lebih dari 2 dekade. Ya, tolong, tolong. Tapi kalo dibilang, aku jago, jujur semua instrumen yang aku pelajarin itu, semuanya karena terpaksa. Jadi aku belajar bagaimana menanggung gitar, piano, atau aransemen, produksi, segala macam, itu bukan karena saya jago atau kepingin, tapi karena pada waktu itu, ya emang gak ada, gak ada orang lain yang bisa ngerjain gitu. Jadi itu lebih, karena di, di jorokin lah, ibaratnya di dorong gitu kan. Iya, iya. Dan dibilang jago, enggak, I'm very in my team, in our team, itu saya yang paling secara musical, musikalitasnya tuh paling, paling bodoh sebenernya. What? Beneran, aku gak bisa baca note balok, gak bisa. Toge-togean gitu, gak ngerti sama sekali, jadi kalo kita recording, semua dibagiin sheet music gitu kan. aku juga, percuma bagiin ke Sydney gitu, cuman buang-buang untuk kertas gitu kan, karena bacanya juga gak bisa. So, I train my ears, itu aja. I, I think, one of my gifts adalah my ear. Telingaku bisa ngerti lah, what sounds good, what sounds, gak good. So in a way, you develop a taste. Yes. I think that's, that's the thing, dan itu, adalah pengalaman ya. Itu juga number one pengalaman. number two ya buat aku, itu memang mau gak mau, itu kehausan untuk belajar sih ya. I, I, I always say to people, terutama kalo aku ngajar kelas songwriting, one of the things yang I always say adalah, your input determines your output. Right. Input kita, apa yang kita masukin dalam kehidupan kita, itu akan menentukan apa yang keluar dari kehidupan kita. mau ini melukis ke, mau ini nyanyi ke, mau ini nari ke, anything to do with creativity, pasti ada hubungannya dengan input. Karena kalo kita, contoh nih ya, kayak misalnya aku ngajar, ngajar kelas songwriting, terus mereka bilang, oh kakak aku pengen banget nih, nulis liriknya yang dalam gitu, yang keren, puitis. Terus aku bilang, so lagi baca buku apa? Oh lagi bacanya Detective Conan gitu, atau kan misalnya Naruto gitu kan. Nah gimana caranya kamu bisa mengeluarkan sesuatu yang puitis dan dalam, kalo kamu sendiri gak makan, sesuatu inputnya yang indah. Nah ini kalo input kan aku bilang, bukan cuman sekedar dengerin lagu loh, karena banyak pemusik gitu kan. Tapi aku udah dengerin, no 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 no, it's more than just listening to music. But it's about everything you put in your life. Mau nontonnya ke, bacanya ke, kita nikmatin apa, pemandangan yang indah ke, kita punya ngobrol sama temen ke, itu sesuatu yang indah kan. Ya. Kalo kita masukinnya, all the good things, yang keluar ya, jangan kaget kalo yang keluar, ih bagus ya melodinya ya. Tapi kalo kitanya yang ibaratnya yang kayak, masukinnya semuanya yang sampah. Ya. Ya kan itu kan, your input determines your output. Loh kalo masukinnya sampah, dengerinnya sampah, ngobrolannya sampah, terus pinginnya nih, gue pingin lo nulis lagu yang dalam, dan yang penuh arti. Ya. Ya mulai makannya yang penuh arti dong. Simple kan. Simple kan. Simple kan. Simple tapi, sangat-sangat kuat, dan sangat-sangat penting sih. Nah ini buat temen-temennya terutama, karena banyak yang bilang bahwa mereka itu otodidak. Sama. Nah makanya, kayak buat saya, otodidak itu orang-orang yang, lu jenius banget justru. Plus musti lu ekstra, effort ekstra, belajar gitu ya. Belajar banget. Wah ini, ini sih bakal bener-bener menginspirasi. Semoga temen-temen semuanya makin terdorong, dan makin terdokar semangatnya ya. Soalnya yang orang gak ngeliat adalah, aku ini I consume a lot. Maksudnya dalam arti, aku ini rakus belajar. Ya. You can ask my family, istri saya di rumah, aku ini rakus belajar. Orangnya, setiap tahun tuh pasti ada yang aku, ngomong misalnya di awal tahun, Januari gitu. Tahun ini aku pengen belajar ini. Dan itu bener-bener 12 bulan, aku belajar sesuatu yang baru, yang sebelumnya aku belum bisa. So, ini yang banyak orang gak bilang, oh lu enak sih lu, lu kan nulis gampang. Lu nyanyi gini, effortless, kalau nulis gini. Sehari juga jadi. Gue bilang, yang lu gak ngeliat adalah, di belakang layar gue belajar. Nah ini yang aku rasa, banyak temen-temen, terutama yang masih muda ya. Ya. Mereka kan maunya gitu ya, cepet, cepet untuk, gimana Kak Sidney bisa untuk nulis lagu, sehari kayak Kak Sidney. Ya, aku nulis lagu sehari, ditambah 25 tahun, aku bilang. Jadi, itu gak sehari loh. Iya. Itu 25 tahun pengalaman, yang bisa membuat saya nulis lagu dalam sehari. Nah ini yang banyak, anak-anak muda gak mau, karena mereka maunya kan cepet, cepet shortcut gitu kan. Tidak ada shortcut untuk kreativitas. Tidak ada. Tidak ada shortcut. Tidak ada. Kamu ngajar fokal, ya kan kamu ngajar fokal. Gak mungkin kita, hari ini gue dengerin, apa, diajarin oleh Indra Aziz gitu, dalam sehari gitu kan suara gue langsung, wow, itu just impossible. Badan kita gak bisa kayak gitu, secara jasmani, ya masa kita bilang bahwa, asah semua kreativitas kita, bisa secepat itu, ya gak bisa. Proses ya. Proses. Harus sabar juga ya. Iya lah. Berapa lama kita belajar? Coba kamu ngajar. Oh man. Hampir 20 tahun. Tuh. 20 tahun. Dan pasti, kita berdua pasti ngomong, masih ada begitu banyak hal yang, perlu kita pelajarin lagi. Betul? Betul. Ya, absolutely. Nah Sydney, gue tarik banget untuk, ngomong sekarang gini, lagu Only You. Itu kolaborasi, sama Andi Rianto, The Genius, The Maestro. Oh, aku suka Andi Rianto. Aku suka Andi Rianto. Mas Andi, we love you. We love you. Dan ketemu sama, Sidney Mohedri. Gitu, please tell us more about, pas waktu itu gimana sih, kok bisa. Jadi kita udah berteman, udah cukup lama, aku inget banget, Mas Andi, aku ajak untuk ikut, ada live recording, tahun 2010. Itu waktu itu, ulang tahun, eh bukan ulang tahun, anniversary pelayananku, yang ke 20 tahun lah, kita bikin live recording. So, kepikiran aja, karena dari temen kita juga, si Daniel Sigarlaki bilang, ajak, ajak, Mas Andi tuh, bisa diajak ya, dia mau, terus ya udah nanya, Mas Andi mau gak, nyanyi satu lagu deh, main, aku nyanyi, ayo ayo ayo, gitu kan. So, kita menjadi teman baik, dari situ, beberapa waktu, pas kita ngobrol, dia juga udah bilang, ayo kapan nulis lagu bareng, iya iya iya, tapi, ya gitu kayak Spongebob kan, eh 10 tahun kemudian, gitu kan kayak, ya film-film gitu, emang kita jadi kayak, saking kesibuknya, kadang-kadang kita gak, gak punya waktu, untuk bisa nulis, padahal udah janji mau nulis lagu bareng. Pas pandemi mulai, 2020, ya itu, itu 2020 ya lagu itu yang keluar deh ya. Nah, itu, jaman-jaman lockdown awal-awal itu kan, banyak banget nih, yang aku denger bahwa, ada, apa, relationshipnya yang, yang, yang hancur lah, ibaratnya, bubar, ada yang, banyak yang suami istri yang bilang, kita udahan deh, kita cerai aja, di awal-awal, pandemi tuh banyak banget yang kayak gitu, yang aku juga denger dari teman-temanku. Ya. Nah, malem-malem, aku inget banget nih, si Mas Andi Whatsapp, Kak, dia panggil aku Kak, nulis yuk, nulis lagu yuk. Oke. Aku pikir dia udah punya lagu. Nih, dia cuman kayak, oke bentar ya, nanti aku kontak lagi 2 jam lagi. Ternyata dalam 2 jam itu dia nulis. Dia nulis. Jadi dia mengirim aku ini. nulis, 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 bagus banget. Ada, ada sekilas, sekilas melodinya. Jadi, udah keliatan lah nih, yang seperti yang Only You yang didenger. Dia kirim, ini Kak. Aku bilang, oke, aku dengerin ya, aku mau nulis lagu cinta. Aku bilang, aku mau nulis lagu cinta, cuman, aku mau nulis lagu cinta yang lebih positif. Aku bilang. Oke. Malam itu aku dengerin nih, aku inget banget, aku di studio di rumah, dengerin, itu benar-benar itu kayak, melodi kan, aku kayak, oh my goodness, ini sangat cantik. Langsung, itu malam aku nulis, benar-benar aku nulis, bikin melodinya, aku nulis, dan, aku rekam, aku rekam, hanya demo yang sederhana. Selanjutnya aku kirimin ke dia, di kepalaku, ini lagu, adalah untuk lagu yang dinyanyikan orang-orang lain. Kan you know lah, kalau di industri kan banyak kayak gitu kan, nulis lagu, ntar yang nyanyi Raisa, atau Tulus, atau siapa gitu kan. Waktu itu bikinnya, aduh semoga Raisa nyanyi lagu ini gitu kan. Cuman, tatoanya pas dia denger, dia bilang, aduh kak, ini bagus banget. Ya udah, kapan nih kita rekaman? Loh rekaman apa? Aku bilang, aku maunya kakak yang nyanyi. Gitu kan. Serius? Kamu ingin aku nyanyi? Iya. Yaudah. Itu literally, cuman dalam satu setengah hari. Oh wow. Jadi kita menulis semuanya, dia nulis cuman beberapa jam, aku juga nulisnya paling cuman sehari. Langsung kirim hari setengah. Terus dia yang langsung, kak ini bagus banget gitu. Bener-bener gak ada, gak ada edit, gak ada apa. Dia just as is. Itu bener-bener definisi sefrekuensi itu ya? Yes. Jadi itu bener-bener maksudnya, kolaborasi bener-bener ya? Itu bener-bener yang collab, dia yang bikin, dia bilang, kak aku ada ide gini-gini, saya kirim, aku yang begitu dapet, yang kata-kata yang keluar, cuman yaitu, only you alone. And, emang dari awal aku udah bilang, I want to write a song about commitment. Iya. Bahwa, jarang nih, di Indonesia, ada lagu-lagu yang, hampir semua lagu yang populer, itu kan lagu-lagu galau ya? Iya. Atau lagu selingkuh lah, lagu, kangen sama pacar lama lah, lebih kayak gitu kan, kalau di Indonesia. Cuman aku bilang, I think, terutama dalam, situasi covid pada waktu itu. Benar. Gimana kalau kita bikin lagunya yang positif, yang kalau buat aku gini, ini aku mau, di wedding, dinyanyiin. Yes. And akhirnya bener, di semua wedding, dinyanyiin sekarang, setiap weekend, pasti aja ada yang ngirim. Kak lagu Only You, kita pake ya. Aku suka. Jadi ya itu, itu hanya, kesempatan mutual, dengan satu sama lain. Aku selalu menghormati dia, dari dulu. Yes. Jadi waktu kita ngerjainnya pun juga, enak aja. Aduh kebayang sih. Seru banget, seru banget. Plus videonya Edward. Yes. Nah, itu aja waktu kita, ngerjain ini, begitu lagunya udah bener jadi, terus aku yang udah langsung bilang sama Andi Rianto, Mas, boleh gak aku kasih nama, satu nama. Dia, mungkin Mas Andi gak pernah denger, dia bikin video, cuman, cobain deh. Aku bilang namanya Edward Suhadi, gitu kan. Udah, terus langsung ngobrol, terus dia bilang, gue punya ide, gue mau bikinnya gini, 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 gini. Itu dia, aku ingat banget, kita lagi ngezoom, kan semuanya waktu itu zoom doang. Dia lagi ngezoom, terus dia cerita, aku punya ide mau bikinnya gini, gini, gini. Ada dua, pasangan suami istri, dia agak berantem, tapi nanti gini, gini, gini. Itu aja, biar ngomong gitu, kita udah nangis loh. Kita udah nangis oke. Ini bakal bagus banget, ini bakal bagus banget gitu kan. Eh bener, pas dia bikin, top. Top banget sih. dan kita semua melakukan dalam satu hari. Bener bener ya? Oh iya. Kita melakukan pengguna dalam satu hari, kita melakukan pengguna dalam satu hari. Semuanya, semuanya dalam satu hari. Sebenernya. Jadi itu, karena yang, yang Mas Andi udah kirim, udah bagus, aku cuma ambil vokal di rumah. Itu aku ngerjainnya cuma di rumah. Pake, ini, Shure SMB di rumah. Bener bener cuman, bener bener home production. Wow. Karena kita mikirnya, ya kalau Billie Eilish aja bisa, maksudnya kita gak bisa. Ya bener bener bener. Jadi kita melakukan semua itu. Tuh udah ngerintu, ngerintu. You don't need, an expensive, atau, sebenarnya enggak sih ya. Ini aku pelajarin di, jaman sekarang. Ya. Your quality, your talent, your, your, apa ya, karyanya itu, speaks for itself. So, gak usah mikirin, dulu kan gitu, waktu masih muda kan mikir gitu. Bener. Andaikan gue punya ini, andaikan gue punya itu, andaikan mic gue mahal. Andaikan, jaman sekarang. Bener bener. Karyanya yang berbicara sendiri. Betul. Harap diingat. Nah ngomong-ngomong karya ya, kita ngomongin sedikit teknis nih. Ya. Banyak, salah satu pertanyaan paling banyak, regarding songwriting adalah, mulai dari mana sih? Ya. Boleh gak sih kita tanya hal yang lebih teknis? Ya. Soalnya si Tim Hedy itu mulai nulis lagu tuh, startnya dari mana? Liriknya dulu kah? Chordnya dulu kah? Nah pengen tau nih kita nih. Kayak kalau aku ngajar di kelas, di kelas songwriting, aku selalu bilang gak ada cara yang benar, gak ada cara yang salah. Apa yang kamu lakukan, itu bisa menjadi proses penulis kita. Karena ini kan cuma proses menulis. Ya. Jadi, salah satu yang, kalau memang di rumah punya instrumen, pakai lah instrumen. Misalnya gitar kayak piano. But one of the things yang aku selalu bilang adalah, it has to be consistent. Jadi, karya kita gak akan keluar, kalau kita cuma kadang-kadang ngerjainnya. So, I treat songwriting, seperti pekerjaan. Dalam arti, ya for me, kalau aku tau nih, aku lagi mesti menulis lagu. Ya aku, aku bikin appointment, in my studio, jam 9, atau sampai jam 12, atau jam 1, sampai jam 4. I'm gonna sit in front of my instrument, and work. Ngerjain. Oke. Karena itu yang penting. Kebanyakan orang, terutama orang kreatif, gak mau ngerjain sebelum terinspirasi. Inspirasi. Mereka mikirnya kan, nanti dulu gue tunggu nih. Betul. Ada pesan dari surga, baru gue bisa nulis. Tidak. Tidak. Kamu duduk? Kamu duduk. Ibaratnya gini, hari ini gak ada keluar jusnya pun, setidaknya kamu bekerja. Wow. Ya kan? Karena tujuan itu bukan perusahaan, tujuan itu authenticity. goalnya itu bukan kita, nah gini, kita hidup di generasi yang semua maunya perfect dulu, baru bisa ditunjukin. Jadi, kebanyakan anak-anak muda yang sekarang, kalau aku ngobrol sama mereka, iya kak tapi belum sempurna, aku bilang no no no, kalau kamu tunggu sampai sempurna, gak akan ada tuh lagu sempurna. Tetapi yang kamu kerjain adalah sesuatu yang benar-benar keluar dari diri kamu sendiri. Ya. Nah ini yang gak ada orang lain bisa ngerjain, karena it comes from you. Ya. Nah jadi itu yang harus kita disiplinin, tiap hari kerjain, tiap hari aja. Jadi kalau aku di rumah nih, karena sejak covid, studioku kan di rumah, I'm in my studio, ngerjain aja, bagus atau gak bagus, aku rekamin semua ke voice note. Oke. Jadi voice note ku, atau di komputer ku tuh, literally ada ribuan lagu. Jadi ribuan, ribuan yang mungkin, tidak akan pernah ada orang mendengarkan lagu-lagu tersebut. Dan itu oke. Dan itu, itu, aku belajarnya gini nih, finish not perfect, ada satu orang yang ngajarin, dia bilang gini, finish not perfect, artinya gini, kalau kita ngerjain sesuatu, selalu mencoba untuk selesaikan. Jadi kayak, if I wanna write a song, I try to be as, finish as possible. Biarpun gak perfect, gak apa-apa. Tapi gini, kalau kita bisa sampai menyelesaikan project tersebut, atau lagu tersebut, the next time we get better. Lagu berikutnya, kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Kita udah belajar menyelesaikan. Nah ini yang, yang banyak orang gak ngerti. Iya. Mereka selalu, wah udah tinggalin aja, tinggalin aja. So I have literally, so many songs, yang mungkin buat aku, udah selesai, cuman, kurang bagus ya. Next. Aku ngerjain yang lain. Wow bisa gitu ya. Iya. And it's okay. Like my voice note, atau my notes, itu full of so many things, dari dalam 27 tahun, aku kemarin ngobrol, bilangnya bahwa, lagu yang aku tulis, atau aku collab nulis, itu udah, dalam 20 tahun ini, udah 400an lebih, yang direkam. Oh oke oke. Cuman gini, orang banyak kan, impresi gitu, gila udah 400, tapi yang kalian gak denger, mungkin ada, ada 4000 kali, yang kalian gak denger, dan mungkin gak akan pernah denger. Karena ini cuman sekedar lagu, atau, atau almost finish, songs yang, kayaknya gak cocok sama project ini, atau gak cocok sama ini. So, ya itu sih, jadi kalau kita ngomongin teknis, you have to be intentional, that's number one, you have to pick, what you wanna do, maksudnya kita mau pake instrumennya apa, kita mau nyanyi, kita mau rekam doang, maksudnya ada melodi, dan setiap dari kita, pasti ada melodi everyday. Iya. Masalahnya, do we write it down, kita rekam atau enggak, banyak orang kreatif, mikirnya gitu kan. Iya. Eh ini enggak, ntar gue, gue bisa lah gue ntar, percaya lah, kita gak akan inget. gak akan inget ya? Gak akan inget. Gue belajar dari, so many people, yang songwriters yang di Amerika, yang memang jadi teman, mereka yang ngajarin nih semua, mereka bilang bahwa, hei gak ada tuh yang namanya kamu, inget semua disini. Inspirasi atau inget semua, terus nunggu inspirasi dulu. Betul. Work. Rekam semua, catat semua. Yes. Work it. Because ini, just like any other craft, sama seperti semua craft yang lain dalam dunia, sesuatu yang harus kita pelajarin, harus kita disiplinin. Dan itu memiliki praktis. Like, ribuan lagu yang, hanya tersimpan di kulkas, tapi itu bagian dari. Banyak banget, makanya, tiap kali ngajar kelas, pasti aku tunjukin, ini tahun 2007, aku bilang, dengerin, gitu kan. karena emang ini semua notenya, meskipun cuma, la 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 la, la 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 la, apa pun, masukin aja. Ya. Minimal tuh bisa jadi, database nya kita, perpustakaan kita, gitu loh. Siapa sih, ini kalau kita ngomong musically ya, musically, siapa sih, yang menjadi influence atau, you know, yang menginfluence musiknya Sidney Mohede? In singing, or just playing music? Kalau in singing, How about singing dulu? Wow, I think singing wise ya, I think, dulu I grew up, I grew up with, listening to a lot of Michael Jackson. Oh iya, 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 aku dulu dengerinnya Michael Jackson, dengerin Peter Setera. Wow, dulu aku, goalku dulu pengen nyanyi setinggi, Peter Setera, cuman ternyata susahnya ampun-ampunan. Ya, so, ya mungkin aku anak 80s, 90s kali ya, jadi, vokal-vokal yang aku suka ya, jaman-jaman itu lah ya. Oke. Musik sih, jujur, I, I listen to so many different things. Ini yang tadi yang aku bilang kan, your input determines your output. Makanya aku selalu bilang, perkaya, perkaya library kita. So, I listen from anything, dari Coldplay, to, Eminem, to, you know, to, Raisa, to, siapapun yang buat aku, punya karya yang indah ya. karena, I think, I'm good with melodies, one of my strength is melodies, jadi, I tend to gravitate towards, beautiful melodies. Ya. Dan buat aku kayak, U2, Coldplay, you know, back in the day, Phil Collins, Genesis, Police itu, those are some of the, beautiful melodies yang sampai hari ini, like, Peter Gabriel, I still listen to, atau kalau di Rohani, you know, from Hillsong, from Israel Houghton, temen-temen yang memang buat aku kayak, man, you guys are genius, gitu kan. Input, 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 dengerin semua, and keep an open mind. Betul. Betul banget. Pasit nih Mohede, ada satu pertanyaan lagi. Yes. Ini juga buat temen-temen semua yang lagi nonton. Udah terakhir nih, udah terakhir. Iya. Di sini kita, di era dimana kita bisa bermusik dari kamar sendiri. Iya. Kemudian ada lagi media sosial. Oh iya. Dan juga berbagai macam, mungkin I don't know, mungkin tekanan-tekanan yang bikin temen-temen mau berkarya, tapi kemudian ada segala macam. Nah, I want to ask you, mungkin sedikit advice, atau apa ya, dorongan semangat buat temen-temen yang lagi nonton. Ah. Untuk berkarya terus. Untuk berkarya terus ya. Dan membebaskan suaramu. Asik. Ya, I think yang seperti dari tadi kita udah obrolin sih ya, gak ada shortcut, gak ada shortcut untuk kita berkarya, untuk kita, tendensi zaman sekarang kan semuanya pinginnya viral ya. Cepet-cepet, cepet-cepet naik, cepet-cepet terkenal, cepet-cepet ada di spotlight. Cuman, yang saya perhatikan malah yang cepet-cepet itu, malah seringkali cepet hilang. Ah iya. Cepet kelihatan, malah cepet hilang. So, I think, kalau bahasa Inggrisnya tuh pay your dues. Kita harus bener-bener ngerjain apa yang harus kita kerjakan. Karena gak ada shortcut, jadi ya, kalau memang belajar, belajar. Belajar yang bener. Kalau kita mau melatih diri kita dalam bermusik, berkarya, menulis, ya latihan gitu. Jangan, jangan asal-asalan. Karena kalau kita asal-asalan, karya kita juga akan asal-asalan. So, be intentional, dan at the end of the day, balik lagi ya, kita harus kembali kepada sang pencipta kita. Gak bisa enggak. Dia yang menciptakan kita sebagai orang-orang yang beriman, meskipun saya Kristen, Nasrani, Mas Indra juga, berbeda iman kita, tetapi kita percaya bahwa kita diciptakan oleh pencipta yang jauh lebih besar dari kita berdua. Ya. Nah buat saya selalu gampang saya bilang, kalau kamu mau cari tahu, kamu mau ngapain, ya ngobrol sama pencipta kamu lah. Ya kan? Ya. Lebih kita mengenal pencipta kita, saya yakin kok, Tuhan kita maha besar untuk ngasih tahu, ini loh, kenapa kamu diciptakan di jaman ini, generasi ini untuk mengerjakan ini. Nah kalau kita cuma lakukan itu, man, itu luar biasa, karena kepuasannya, kita gak akan dapatkan dari popularitas, kita gak akan dapatkan dari, oh gue dapet profitnya apa, dapet cuannya apa, dari yang kita kerjakan, tetapi, ya kayak saya saat ini udah 32 tahun, saya melakukan ini, bermusik secara rohani, kepuasan saya bukan dari itu, itu cuma bonus ya, oh lu dikenal orang, oh lu punya followers banyak, itu mah gak penting lagi, yang penting adalah, I'm doing the purpose of my life, bahwa, 30 tahun, 3 dekade berlalu, saya masih enjoy, apa yang saya kerjain, saya masih tetap bersyukur, bisa ngerjain ini semua, ya, bukan itu luar biasa, buat saya itu kan, jauh lebih berharga ya, daripada sekedar, terkenal, itu sih, buat teman-teman. Sydney Mohede, terima kasih banyak, terima kasih banyak, hari ini udah, ngobrol bareng, dan semoga teman-teman semua terhibur, dan juga terinspirasi, terbang kita, semoga, semoga, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak.